Halo Smart Viewers, selamat datang di Movie Free Oke yang pertama nih, ini kan sekarang lagi ASEAN Games ya, bikin bangga banget kan Nah selain olahraga, ternyata film-filmnya juga bikin bangga men Salah satunya film ini, Mile 22, yang dibintangi oleh Iko Wais Pokoknya di Mile 22 ini, sutradaranya itu Peter Berg Dan pemain itu selain Iko Wais, nanti ada Mark Wildberg, ada Lorenzo Kohan, ada Ronda Roosie Ada C.L., ada John Malkovich, dan Sam Medina Nah, sinopsisnya ini tentang seorang agen CIA, namanya adalah James Silva Dia dibantu oleh unit komando taktis rahasia atau Overwatch Ditugaskan untuk menyelundupkan seorang polisi bernama Lenore Dia adalah saksi mata lah ya istilahnya Untuk dibawa dari pusat kota menuju pesawat yang sudah menunggu di bandara Nah, jaraknya diantara tempatnya si Lino yang harus ditempuh itu 22 mil Makanya jadinya Mile 22 Terus ada apa lagi tuh? Nah, di sepanjang perjalanan ini, si James ini nih harus berhadapan dengan polisi korup lah pokoknya Yap, dan juga penjahat-penjahat yang ada Seperti apa chaosnya Mile 22? Nah, ini kita lihat aja langsung trailernya Wuh! Intro 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 Silahkan sudah masuk Hollywood Rencananya film ini trilogi Intro Intro Untuk semua bangsa Indonesia, kita kembali dibikin bangga oleh anak Betawi Iko Wise Main film Mile 22, film Hollywood Keren banget produksinya, action pack Buat yang suka film action Disini pencaksilat bener-bener di highlight Iko menjadi plot utama dari film Jadi bener-bener tungguin Kalau gak salah 23 Agustus sudah bisa ditonton di seluruh bioskop Indonesia Langsung beli tiketnya, nonton! Iko Wise, Mile 22 Nonton Mile 22 Karena Iko ini luar biasa Dan kita seorang Indonesia Harus bangga dan mendukung film ini di Hollywood Supaya orang Hollywood bisa ngeliat talent dari Indonesia Bisa ngebikin gede jadinya penontonnya Nomor penontonnya Go watch it Please, please watch Mile 22 It's really fun Kalau saya lihat sih memang kalau orang Asia itu memang harus ada kemampuan untuk bela diri ya Enggak semua mungkin ada beberapa yang tidak Tapi kalau Iko memang gak diragukan lagi sih kalau misalkan untuk bela diri Iko Wise Iko Wise Waduh Tuh... Caaah Yang gini-gini nih Kenapa tuh? Yang gini-gini nih Bikin kita penasaran Terus? Dek-dekan juga pengen nontonnya nanti kayak gimana Iya kayak gimana sih Iko Wise disini Iya gitu kan Terus actionnya gimana Cuman Kabar baiknya nih Bud Dan smart viewers buat kalian yang suka banget Iko Wise Dan berharap Iko Wise tuh Apa namanya Porsinya lebih besar Hmm? Nah Ceritanya Mile 22 sendiri Menurut gue ya Dibentuk sebagai trilogi kan Hmm Dan Iko Wise itu karakternya si Linur Bakal menjadi aktor yang semakin penting Oh buat nanti ke depannya ya Buat nanti ke depannya Kita gak mau bocorin apa Dia tuh sebagai apa Tapi lu nonton aja Cuman nanti Porsinya bakal lebih besar di Mungkin Mile 23 sama Mile 24 kali ya Mungkin ya Mungkin Nambah gitu ya jaraknya Iya nambah jarak aja Nah tapi nih Di film yang gini nih Yang di Mile 22 ini nih Twistnya tuh Kalo misalnya kita lihat nih Susah gitu buat ditebak Oh Terutama buat bagi yang nonton itu Buat nebak karakter antagonisnya dalam film ini Iya Karena disini kan Minggu lalu juga kita udah kasih tau kalo Kalo salah satu kekuatan utama Mile 22 itu adalah Ceritanya yang ditulis oleh Lee Carpenter Dia itu punya istilahnya kayak orang dalem di CIA cuy Orang dalem Jadi Mereka tuh gak ngasih sesuatu yang biasanya lu Lu dapatkan di film-film semacam ini Konflik Penuh intrik Itu Kita gak mau bilang lah kayak gimana ya Cuman Memang cukup Apa ya Cukup sulit untuk Mendebak-debak Karena ada Langsung dari karakter yang Nah terus nih di timnya ini juga nih Dam Di Overwatchnya ini Overwatch Kenapa tuh Sebenernya tuh dibentuknya itu mirip-mirip kayak ini Mission Impossible Oh IMF Oh jadi dia Badan Satu badan tapi tersembunyi gitu ya Wah itu mungkin dilihat lagi-lain aja Bukan Bukan CIA lagi Ini lebih rahasia lagi dari CIA Wow gitu ya Jadi sangat familiar Dan menarik Terus buat actingnya sendiri Jadi ini lebih dibuat sebagai film action bukan film laga Nah maksudnya apa film action dan film laga ya Kalau film action itu Aksinya tuh gak sekedar pertarungan tangan kosong doang bud Ada tembak-tembakan Ada car chase Ada segala macem lah Tapi kalau film laga itu menurut gue lebih kayak The Raid Dia tuh lebih banyak pertarungan silatnya Brutal segala macem Nah Mal 22 ini adegan aksinya Karena variatif tadi Itu makanya gue bilang Lebih kayak action ya Lebih kayak action ya Bukan ke laganya Nah Mungkin ada yang pro dan kontra mengenai ini Itu sih wajar aja Wajar Cuman Mal 22 ingin menjadikan filmnya seperti itu Nah Terus ini terdapat dua fighting scene yang besar nih Dalam film ini Oh Nah dimana Mal 22 menempatkan Iko sebagai pusat perhatian Center of attention Dan ada gambar kalian juga digarap secara ekstensif Nah Ekstensif tuh Maksudnya adalah Bener-bener total gitu loh Iya Mulai dari eksekusinya Sampai musuhnya pun juga sulit di kalahkan Ada dua disini ya Iya Yang satu di apartemen Ya Kita kasih tau Gak Lihat dari Tyler Raid tadi kan yang Tadi dia lagi di periksa-periksa gitu loh Itu salah satu yang oke sih menurut gue Kalau dari segi eksekusi Terus dari visualnya Kamera movement Ini jadi salah satu isu yang penting dari Mal 22 Karena mereka tuh Lu udah pernah nonton Jason Bourne Jason Bourne Oh iya Salah satu trademarknya kan dia Kamera movementnya tuh kayak Ala-ala Paul Greengrass yang agak shaky Dokumentary gitu kan Nah Mal 22 juga Coba menempatkan hal tersebut di film ini Sayangnya masih kurang apa ya Masih kurang berhasil Karena Alih-alih Membuat kita tuh Mendapatkan pengalaman cinematic yang baru Justru kita agak pusing nih Karena selain shaky Dia tuh muter juga Kameranya Buat adegan-adegan aksi nya Jadi agak pusing Nah tapi sebenernya nih Ngomong-ngomongi shaky ini tuh Jadi sebenernya nih Sebagai bentuk ini juga sih Eksplorasi dari si sutradaranya Si Peter Burke nya Karena Dia tuh sebelumnya tuh gak pernah nih Gunain teknik-teknik shaky kayak gini Oh jadi ini adalah Iya Pertama kalinya mungkin ya Peter Burke Untuk menggunakan skill dari Kamera shaky Karena kalo di Ya sih kalo gue Ingat-ingat kayak Deepwater Horizon Terus juga Lone Survivor Patriot's Day Kayaknya belum pernah Belum Biasanya adem-adem aja gini Dan berhubung ini trilogi Makanya mungkin dia coba-coba dulu Iya Nanti apakah kedepannya Tetep ada Tetep ada Shaky-shaky cam seperti itu Ya mungkin lebih bagus lagi Kita tungguin aja Cuman Disini Ada yang unik Apa tuh Mengenai dialognya Lo bakal mendengar Banyak sekali adegan Yang dituturkan Dalam bahasa Indonesia Hmm Baik itu dari Iko Wais Atau dari karakternya Lauren Cohen Atau dari Cuman Apa bisikan-bisikan Di Ekstasnya gitu lah ya Hmm Ada banyak disini Nah terus nih Fakta uniknya yang lain nih Oke kita harus tahu fakta unik Sebenernya tadi udah kita sebutin sih Apa tuh Yang pertama tuh pokoknya Filmnya itu bakal dibentuk Dalam bentuk trilogi Betul Jadi tungguin Yang male 23 dan 24 Itu ngarang sih kita Makin nambah Makin nambah Makin nambah Dan Untuk filmnya sendiri Menurut sutradara Peter Burke Banyaknya dialog bahasa Indonesia tadi Di dalam film ini tuh Ada alesannya Yaitu untuk membuat Iko Wais tuh nyaman Waktu berektin Jadi Bisa lebih Totalitas Dan Apa ya Enak aja lah gitu Karena kalo udah nyaman kan Kita Mau ngelakuin apa aja udah enak Gitu Jadi sama dengan Film ini Nah terus ini salah satu scene Perkelahannya nih Kalo misalnya kita lihat nih Ini terinspirasi dari film Di tahun 2007 Itu Eastern Promises Eastern Promises Yang dimintangi oleh Aktor Viggo Mortensen Viggo Mortensen Jujur ini Gue Kurang tahu sih Filmnya kayak gimana Viggo Mortensen sih Gue tahu terakhir kali Dia main di Captain Fantastic sih Dan dia dapat nominasi Oscar Disitu gue lupa tahun berapa Cuman di film itu Isn't Promise Dia tuh berkelahi Dengan Telanjang bulat Dan awalnya Peter Burke Dan Mark Wahlberg tuh Meminta Iko melakukan ilmi Cuman dengan Nada yang bercanda Tapi akhirnya Tenang ya Smart viewers yang perempuan ya Tidak jadi ya Memakai celana Cuman atasnya aja udah Kelepak-kelepak Apalagi dibuka semua Wah Iya bener juga ya Daripada Kelepak-kelepaknya Di rumah smart viewers Abis ini kita bakal balik lagi So don't go anywhere Tetap di movie Free Terima kasih Terima kasih